Pemirsa PJS Bupati Badung Ketut Lihat Nyana mengajukan 5 ranperda pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung. Salah satu ranperda tentang APBD Anggaran 2021 terungkap pendapatan asli daerah dirancang sebesar 3 triliun rupiah lebih. Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung yang dipimpin Ketua DPRD Putu Parwate, PJS Bupati Badung Ketut Lihat Nyana menyampaikan penjelasan terhadap 5 rancangan peraturan daerah diantaranya ranperda tentang APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021, ranperda tentang detail tata ruang Kecamatan Kuta Utara tahun 2020-2040, ranperda tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan umum daerah, air minum tirta mengutama, ranperda tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, dan terakhir ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 18 tahun 2018 tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan umum daerah Pasar Mangu Jirisdana. Dari 5 ranperda tersebut, ranperda tentang APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 mendapat penekanan khusus. PJS Bupati Badung Ketut Lihat Nyana dalam penjelasannya mengatakan, pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun 2021 dirancang sebesar 4 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari pendapatan asli daerah yang dirancang 3 triliun rupiah lebih, pendapatan transfer sebesar 900 miliar lebih, pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar 73 miliar rupiah lebih, belanja daerah pada rancangan APBD tahun 2021 sebesar 4 triliun lebih. Belanja daerah ini meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pada tahun 2021, anggaran belanja daerah dialokasikan untuk membiayai program kegiatan strategis wajib dan mengikat sesuai dengan bidang prioritas seperti bidang pangan sandang dan papan, bidang kesehatan dan pendidikan, bidang jaminan sosial dan ketenaga kerjaan, bidang adat agama dan budaya, bidang pariwisata, dan bidang infrastruktur. Sebagai dampak melemahnya perekonomian yang diakibatkan pandemi COVID-19, pendapatan asli daerah Kabupaten Badung ikut terkoreksi. Untuk APBD sehat, ini kan yang kita bahas 2021. APBD sehat yang kita rancang itu antara pendapatan yang sesuai dengan realita kita, dengan belanjanya. Itu. Kalau misalnya ada divisit, kita juga harus paham dari mana nutup divisitnya itu. Jangan sampai nanti setelah kita rancang belanjanya, nanti anggaran nggak ada. Itu kan menjadi tidak sehat. Karena belanja ini adalah untuk masyarakat. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata menyatakan akan mencermati setiap rancangan yang diajukan PJS Bupati Badung untuk mendapatkan APBD Kabupaten Badung tahun 2021 yang sehat dan realistis. Kami akan tindaklanjuti melalui rapat-rapat alat kelengkapan Dewan. Yang jelas kita akan masuk kepada APBD sehat dan realistis. Oleh karena itu kita akan cek kembali asumsi-asumsi yang mempengaruhi atas penyusunan rancangan dari KUAPPAS yang terdahulu yang dijadikan dasar acuan penyusunan rancangan APBD 21. Usai mengajukan lima ranperda tersebut DPRD Kabupaten Badung segera bekerja membahas masing-masing ranperda dan akan diputuskan pada agenda sidang selanjutnya pada 9 November mendatang.